BISIK DOA WAKTU PAGI Dan doa hari siang BISIK DOA MALAM SUNI Agar hatimu selamat Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Salam sukacita Kesempatan yang indah ini mari kita gunakan sebaik mungkin Untuk merenungkan kasih Allah yang sungguh luar biasa Judul rendungan kita hari ini ialah Ia menyatakan kasihnya kepada kita Mari kita minta tuntunan kuasa sorga Kita berdoa Bapak di sorga kiranya kuasa roh kudusmu akan bekerja di dalam diri kami Sehingga ketika kami merenungkan kebenaran firmanmu Firmanmu akan makan tempat dalam hati kami Kaya belum mengerti memahaminya dan kaya belum mempraktekannya Terima kasih Tuhan Janji penyertaanmu sempurna bagi kami dalam nama Yesus Amin Ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini Diambil dari Sati Yohanis 4 ayat yang ke-9 Firman Tuhan berkata Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Saudaraku Setiap manifestasi kuasa kreatif Adalah suatu ucapan kasih yang tiada terhingga Kedaulatan Allah meliputi kepenuhan berkat kepada semua makhluk ciptaan Pemasmur berkata Punyamulah lengan yang perkasa Kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorak ya Tuhan Mereka hidup dalam cahaya wajahmu Karena mamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari Dan karena keadilanmu mereka bermegah Sebab engkau lah kemuliaan kekuatan mereka Sejarah pertentangan besar Antara yang baik dan yang jahat Sejak waktu peperangan itu mula-mula terjadi di sorga Sampai kepada akhirnya Bila mana pemberontakan itu dibinasahkan Dan dosa disbasmi semata-mata Juga merupakan pertunjukan kasih Allah yang tiada berubah-ubah Karena hukum kasih itulah alasan pemerintahan Allah Kebahagiaan semua makhluk yang berpengertian Tergantung atas persesuaian mereka yang sempurna Dengan prinsip-prinsip kebenaran yang besar Allah menginginkan pelayanan kasih dari semua makhluk ciptanya Pelayanan yang terpancar dari penghargaan karakternya Ia tidak menyukai penurutan yang terpaksa Selama semua makhluk ciptaan mengakui kesetiaan kasih Terdapatlah kerukunan yang sempurna di seluruh alam semesta Adalah kesukaan bagi para penghuni sorga Untuk melaksanakan maksud kaliknya Mereka bersuka cita dalam memantulkan kemuliaannya Dan mempertunjukkan pujiannya Maka sementara kasih kepada Allah yang terutama Kasih terhadap satu sama lain itu pun Meyakinkan dan tidak bersifat mementingkan diri Tiada kedengaran bunyi perselesaian sedikit pun Untuk menodai keharmonisan semau itu Kira Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Dan ada berkat-berkat yang mengalir Dalam perjalanan iman kita Karena Allah kita akan terus menyatakan kasihnya Kepada saya dan saudara Mari kita tunuh kepala kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih untuk waktu yang indah ini Kami boleh merenungkan akan kasihmu yang sungguh ajaib Dan saat ini Kami boleh diperkenalkan dengan kasihmu yang tiada batasnya Tolonglah kami Agar kami hari ini Boleh tetap datang di hadapan taktamu Dan kami boleh datang Dengan sungguh-sungguh Melakukan semua tugas tanggung jawab kami Karena kami percaya Apa yang kami capai Adalah berkat daripadamu Oh Bapak di sorga Tetap tolong umat-umat Tuhan Jaga dan lindungi umat-umat Tuhan Agar mereka sentiasa berjalan dalam kendakmu Semua rencana pekerjaan yang mereka akan lakukan Tuhan tetap campur tangan Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka Dan selalu menangkan mereka Karena Tuhan lah kekuatan mereka Terima kasih Yesus Penyertaan sempurna saat ini Karena kami serahkan kehidupan kami Dan semua rencana kami Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Tuhan jawab doa pagi Dan jawab adisi